ada sebuah hadis firasatul mu'min itu hak firasat seorang mu'min itu hak meramal itu biasanya menyengaja sampaian minggu ngarep sogeh, nah itu menyengaja paham maksudnya jadi dia seolah-olah mengetahui yang goib itu namanya meramal, membaca masa depan, firasat sebenarnya, firasat itu dia tidak yakin 100% paham maksudnya jadi dia datang sewaktu-waktu dan firasat itu memang ada dan dimiliki oleh orang yang benar-benar beriman ada firasat itu bahkan kalau jenengan baca bukunya Imam Shafi'i Imam Shafi'i itu termasuk orang yang punya firasat kuat firasat itu kan kalau bahasa Indonesia itu namanya intuisi 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 itu bukan meramal intuisi itu adalah apaananya datang dengan tiba-tiba dan tidak yakin 100% tidak yakin 100% misalnya ini misalnya saya pernah itu mengalami hal itu jadi ketika saya dulu kabur dari Mojokerto ke Sukabumi untuk Mondo tidak tahu tiba-tiba terbesit di benak saya Armedi kamu akan ketemu dengan santri yang satu kampus dengan kamu kamu akan ketemu di kereta itu terjadi gak tahu tiba-tiba ada ada yang seperti ini aja tapi gak yakin 100% jadi di kereta saya itu cuma bawa bawa uang 100 ribu karena minggat cuma bawa uang 100 ribu minggat naik kereta nah saya gak tahu uang 100 ribu ini cukup gak sampai Sukabumi gak tahu saya berangkat aja tidak tahu ketika sampai Jogja tiba-tiba ada firasat Armedi kamu akan ketemu dengan orang yang kearoya firasat aja tapi gak yakin 100% karena saya bukan dukun yang menganggap dia tahu apa yang akan terjadi hari esok enggak firasat aja tidak lama saya lihat ada orang pakai jenggot kemudian jangan-jangan itu jangan-jangan itu kemudian saya datangi pak mau kemana saya mau ke Sukabumi mau ke Aroya iya mau ke Aroya kok kau tahu dia bilang ya Alhamdulillah saya juga mau ke Aroya saya tidak tahu tempatnya saya begitu jadi saya gak tahu tempatnya Aroya cuma berangkat aja cuma bawa uang 100 ribu nekat aku sampai Jogja tiba-tiba terbesit Armedi kamu akan ketemu sama orang yang sama-sama berangkat ke Aroya kemudian sampai Jogja itu saya lihat ada orang jenggotan masuk ke gerbong karena dulu kereta itu kan gerbongnya bisa pindah-pindah zaman itu dia masuk ke gerbong saya jangan-jangan ini saya datangi pak mau kemana oh saya mau ke Sukabumi mau ke Aroya iya sini nganterin anak saya jadi saya dianterin sama dia sama anak ikut ngintil terus kemudian dibayar ribisan sampai Aroya itu namanya virasan dan kita saya kira kita semua itu pernah mengalami hal itu jadi orang yang beriman itu pasti dalam sejarah hidupnya itu adalah sekali dua kali tiga kali mengalami hal itu bedanya apa itu tadi kalau meramal itu dalam bahasa Arab itu yadda'i yadda'i itu apa mengaku-ngaku mengetahui apa yang akan terjadi di hari esok sedangkan virasat itu dia tidak yakin seratus persen dan ya hanya virasat saja dia hanya menebak oh mungkin sepertinya ini oh mungkin sepertinya ini tapi tidak meyakini seratus oh saya ini tahu hal goib enggak dan virasat itu tidak terus menerus biasanya hanya sesekali datang ya sesekali datang Umar bin Khotob jengan baca sejarahnya pernah dimimbar bilang gini musuh akan nyerang ada sejarahnya jengan baca nanti dan bener ternyata musuh mau nyerang lu kok tahu ya virasat aja itu itu sejarahnya Umar bin Khotob tapi apakah Umar bin Khotob saat bandino meneonok orang kecelakaan meneonok pesawat logur enggak gitu jadi itu bedanya itu sebatas pengetahuan saya aku lupa terima kasih selamat menikmati